Intro Halo warga desa, bertemu lagi dengan aku Hoyl Amri di channel Pektor Kades Channel yang membahas tentang tips, review dan juga tutorial soal desain Kalau kalian belum subscribe, silahkan subscribe karena ya kita akan membahas seperti yang aku sebutkan tadi Udah? Mantap! Hari ini kita akan membahas salah satu logo baru dari partai yang ada di Indonesia Begitu ya, partai apakah itu? Kalau begitu, kita mulai Intro Oke, jadi sebenarnya teman-teman pasti sudah tahu ya logo apa yang akan kita bahas Seperti yang teman-teman sudah baca dari judul video ini Nah, jadi hari ini kita akan coba membedah logo baru dari partai Keadilan Sejahtera Yang baru saja mengganti logonya beberapa hari yang lalu Jadi ceritanya, beberapa hari yang lalu sebelum aku bikin video ini Aku lagi scroll-scroll gitu ya, ngeliat beranda yang ada di Instagram aku Tiba-tiba ada salah satu akun yang memposting bahwa VKS ini mengganti logo baru Terus aku lihat, wah beneran nih logo barunya seperti ini begitu ya Seperti ya, aku cukup terkejut gitu ya ekspresi pertama kali, reaksi pertama kali aku melihat logo barunya Ya, aku cukup kaget bahwa wah ini berani sekali nih mereka menggunakan logo yang berbentuk seperti ini Berbentuk, berwarna seperti ini begitu ya Nanti kita akan coba bedah satu persatu Tapi sebelum kita membedah, aku mau sedikit memberikan informasi terkait partai yang satu ini ya Tentang sejarahnya sampai juga pers rilis dari mereka gitu, oke Jadi sejarahnya adalah partai PKS ini dibentuk pada 20 Juli 1998 dengan nama PK atau Partai Keadilan Dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Oke, mungkin segitu aja untuk sejarahnya biar kita nggak terlalu panjang terkait sejarah Karena kita akan fokus ke desain logonya Kalau teman-teman mau lebih banyak lagi mengetahui partai yang satu ini, sejarah dan lain-lain Silahkan browsing saja gitu ya Karena itu bukan topik utama kita, oke? Oke, setelah kita tahu sejarahnya, kita akan coba membaca pers rilis yang mereka keluarkan gitu Ini aku coba baca aja dari komputer biar nggak salah gitu ya Jadi mereka merilis logo ini ternyata di tanggal 29 November, teman-teman 29 November 2020 Nah, jadi mereka menjelaskan bahwa bulan sabit itu melambangkan dimensi waktu Kesearasian, keindahan, pencerahan, keluhuran, keluhuran ya Keluhuran Islam dan untuk menjaga keseimbangan Kemudian kesenambungan sejarah, kejayaan dan kelangsungan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara Kemudian, sementara itu simbol untai yang 17 butir pada tangkai tegak lurus melambangkan adil, uhwa, ikhtima, berani, disiplin dalam menjalankan tugas Serta tegas dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan Seperti itu yang mereka bilang di pers rilis mereka Nah, kemudian mereka juga menjelaskan soal warna orange yang ada di logo ini Jadi, menurut mereka Warna orange itu melambangkan kehangatan, harapan, semangat kehidupan yang selalu optimis, dan semangat muda Nah, ini kita sudah sedikit mendapatkan kisih-kisih begitu ya Bahwa kenapa mereka mau mengganti logo mereka Begitu dengan warna yang berani sekali menurut aku Karena, ya gimana ya, maksudnya partai-partai itu kan Aku belum pernah lihat partai yang ada di Indonesia itu yang menggunakan warna orange ya Nah, ternyata memang berdasarkan apa yang aku pikirkan Partai yang ada di Indonesia itu kebanyakan Kalau aku rata-rata gitu ya Aku coba riset di Google Bahwa ternyata logo-logo partai yang ada di Indonesia itu kebanyakan menggunakan warna hijau ya Kemudian ada warna biru Kemudian warna merah Dan mungkin ada satu atau dua partai yang menggunakan warna kuning Tapi belum ada satu pun yang menggunakan warna orange Yang dimana, itu menurut aku adalah sebuah strategi Karena membuat mereka menjadi stand out sendiri Gitu ya Jadi ketika logo mereka dijajarkan, dijajarin gitu ya satu persatu Maka logo mereka itu akan terlihat berbeda dari partai yang lain Nah, jadi begitu ya teman-teman Aku cukup mengapresiasi bahwa logo ini menggunakan warna orange yang sangat berani Sehingga logo ini menurut aku masuk ke dalam ciri-ciri logo yang baik Yaitu ya dia bisa berbeda dengan kompetitor dia Nah, sebagai pengingat nih Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu logo dari partai PKS ini Yang sebelumnya bagaimana Nah, ini akan aku coba tunjukkan kepada teman-teman Biar teman-teman bisa melihat perbandingan dari logo yang lamanya dan logo yang barunya Jadi tampilannya seperti ini Nah, kalau teman-teman perhatiin ya Sebenarnya elemen dari bulan-bulan dan juga padinya itu terlihat sama Sekilas begitu ya Tapi ternyata kalau kita perhatiin lebih lagi Ternyata padinya dibuat lebih sederhana Nah, coba teman-teman perhatiin lagi Terus coba lihat detail-detailnya Ternyata bentuknya sudah lebih disederhanakan Kemudian juga bulannya itu ternyata dibuat Apa ya Lebih pendek lah begitu Jadi yang awalnya misalnya lebarnya segini gitu ya Agak di Lebih kecil seperti ini gitu Coba teman-teman perhatiin Itu menurut aku kalau kita perhatiin detail itu berbeda sih Walaupun secara kelihatan kesannya itu sama sih kelihatannya gitu Nah, aku mau juga membahas soal kesan pertama aku ketika melihat logo ini Jadi pertama kali melihat logo ini Aku sangat kaget seperti yang aku bilang tadi bahwa Waduh ini kok berani sekali ini mengganti logo warna orange Namun setelah aku telah ah-telah ah Terus aku baca juga dari berbagai berita ya Kemudian aku coba riset di Instagram mereka Di website mereka Aku mendapatkan sebuah poin Dimana bahwa ternyata mereka mengganti logo ini Aku Apa ya Aku duga lah Aku menduga ini Mereka ingin terlihat atau terkesan Jadi lebih terbuka begitu Maksudnya lebih terbuka gimana Lebih terbuka dengan anak-anak muda Karena warna orange ini Benar-benar kesannya itu sangat young sekali ya Mudah sekali menurut aku Jadi menurut aku bisa jadi salah satu strategi mereka Untuk menarik para millennials-millenials begitu ya Untuk bisa bergabung dengan mereka begitu Sehingga menurut aku dengan penggantian logo ini Ya apa ya Akan berdampak baik lah menurut aku ke depannya Karena berdasarkan informasi yang juga aku baca-baca Bahwa Indonesia kan nanti akan dapat namanya bonus demografi Dimana disana jumlah penduduk produktif ya Anak-anak milenial lah gitu Yang aktif bekerja Yang mungkin juga punya usaha Yang seusia produktif lah begitu Itu akan mendominasi di Indonesia Maka mungkin dengan mengganti logo ini Juga biar bisa menarik anak-anak milenial yang baru ya gitu ya Sehingga nanti bisa Banyak gitu ya pendukung-pendukung yang dari anak-anak muda Nah kemudian aku coba juga setelah melihat logo ini Aku coba memikirkan gimana sih cara mereka mengaplikasikan logo ini Dan menurut aku teman-teman disini pun juga sudah bisa membayangkan bahwa Logonya karena simple sekali Jadi sangat apa ya Mudah menurut aku untuk mengaplikasikan ya Dalam berbagai hal Ya bisa diaplikasikan lah Jadi gak usah kita perdebatkan Karena menurut aku bisa diaplikasikan di berbagai tempat sih Di bajunya gitu kan Aku coba lihat di Instagram mereka Ya ada foto-foto mereka Mereka udah pakai baju partai tersebut dengan logo yang baru gitu ya Nah itu menurut aku Untuk pengaplikasian kayaknya sih udah baik lah begitu ya Sebelum juga video ini aku buat Aku juga coba tuh tanya-tanya ke teman-teman Gimana sih pendapat mereka soal logo yang baru ini Ada yang bilang bahwa logo ini Ya menghilangkan ciri khas dari PKS Yaitu berwarna hitam yang mewakili Ka'bah katanya begitu Kemudian ada juga yang mengomentari bahwa Sayang sekali mereka mengganti logo mereka menjadi warna orange Karena ya tadi ciri khas dari logonya itu hilang Kemudian ada juga yang bilang logonya seperti jeruk gitu ya Warna orange kemudian bulat juga ya lingkaran juga Nah itu ada yang bilang seperti itu Namun terlepas dari banyaknya komentar-komentar Menurut aku kembali lagi ke fungsi logo bahwa ya Tadi seperti aku bilang kalau logonya memang menjadi sebuah simbol yang unik Kemudian bisa menjadi pembeda dari kompetitor Menurut aku logonya akan bekerja dengan baik menurut aku gitu ya Jadi silahkan semuanya sebenarnya bebas untuk berkomentar begitu ya Memberikan feedback-feedback untuk partai yang satu ini Baiklah untuk video kali ini kita udahan dulu ya Karena menurut aku sudah cukup untuk penjelasan-penjelasannya Kalau kalian punya pendapat lain silahkan tulis aja di kolom komentar Karena aku juga ingin tahu tuh bagaimana pendapat kalian Soal logo mereka yang baru ini Karena ya seperti yang bilang cukup berani mereka mengganti logo Menggunakan warna orange atau jingga ini Kemudian jangan lupa juga subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Karena kita juga ke depan akan membahas banyak hal ya Seputar tips, tutorial dan juga review soal desain Begitu Jangan lupa share kepada teman-teman yang lain Biar mereka bisa ya setidaknya belajar Dan coba untuk membedah sebuah desain logo Baiklah mungkin segitu aja Aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa